Ini aku pake tipis-tipis dulu Ini warnanya bagus ya Harganya under Rp50.000, dia tuh isinya 5ml Dia finishnya glossy, kurang lebih kayak gini Eh? Gak terlalu, deng Gak tuh, masih gitu Oh, ternyata dia masih ada glossy-nya ya Hi semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rata Dilia, dan gue Kamu baru disini Welcome Dua kali ini, aku bakal swatch and review Marshmallow Pretty Me Gel Tint Closy Look Ini request-an kalian, banyak banget yang request Aku udah punya 6 shades lengkap Kalian wajib nonton sampe akhir Harganya under Rp50.000, dia tuh isinya 5ml Dan ini packaging luarnya Ini packaging dalemnya Dia lucu ya, kayak gini Ukurannya segini lah Dan ini aplikatornya Aplikatornya seperti biasa Dia finishnya glossy, kurang lebih kayak gini Dia gak lengket, tapi Teksturnya tuh bukan glossy yang lengket gitu Tapi glossy yang oily gitu Tapi gak kerasa minyakan ya Tapi kayak teksturnya tuh oily gitu Kalau buat yang nanya dia transfer atau enggak Karena dia tuh glossy gitu ya Sebenernya dia transfer Cuman dia nge-stain Jadi kan dia glossy look Tapi dia tuh gel tint Jadi dia bakal nge-tint atau nge-stain Nih tisunya masih bersih Nih Nih Si bagian luarnya Itu tuh ya ilang kayaknya transfer ke sini Tuh ada bekasnya ya Cuman kayak Ternyata stainnya gak transfer guys Ini aku first impression Iya jadi stainnya bakal stay Tapi layer yang luarnya glossy looknya itu ya bakal ilang Tapi Ternyata bagus ya Harusnya sih kalau misalnya kalian mau pakai masker Paling nanti kalian tap dulu aja Biar si lapisan paling luarnya ilang Tapi so far sih Enggak ya gak transfer tuh Kalau udah nge-stain kayak gini Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Shade Blush Bank Oke Pakai dikit dulu Guys aku tadi merasa sedikit fail Jadi ini aku hapus dulu ya Ini aku worry apply Soalnya tuh aku lebih sikat gigi kan Jadinya tuh bibir aku agak gimana gitu Tapi ini aku apply lagi Dia tuh sebenernya aranya kayak needed pink gitu ya Finishnya tuh glossy Nah ini udah lebih bagus Nah ini dia Shade Blush Pink Di aku kalau misalkan aku pakai full lip so far Dia tuh blush pinknya tuh gak blush-blush banget di aku Gak muda gitu Tapi lumayan deep Mungkin karena bibir aku juga Aslinya kan agak deep ya Agak hitam gitu Silahirnya kayak gini So far sih sebenernya gak kerasa berat ya Gak kerasa berat atau gimana Dia tuh wanginya wangi happy gitu Wanginya gak annoying Wanginya tuh apa ya Kayak peach gitu loh Sekali lagi ini dia Sheet Blush Pink Kita move shade berikutnya Shade Sandy Brown Coklatnya warna coklat yang cakep Yang ada hint ke merah-merahannya gitu Ini Sandy Brown Kalau misalkan dipakai sedikit Ini brownnya tuh brown Brown yang reddish gitu ya Yang ke arah merah gitu Jadi kalau misalkan dipakai sedikit tuh Brownnya gak terlalu strong gitu Tapi lebih ke merahnya yang keluar Kayak gini Tapi sekarang aku bakal pakai full lip Tah Baru sekarang keluar ya brownnya Nah ini dia Sandy Brown Kalau misalkan dipakai full lips Kalian bisa lihat Coklatnya tuh keluar gitu Dan coklatnya tuh coklat yang deep gitu ya warnanya Masih ada hint ke merahnya Pokoknya coklat ke merah Coklat yang deep ke arah kemerahan Kayak gitu Sekali lagi ini dia Sheet Sandy Brown Kita mau ke sheet berikutnya Sheet Peach Sweet Ini kita pakai sedikit dulu Gitu Aku pakai pinggiran dulu Nah ini dia Peach Sweet Kalau misalkan dipakai sedikit Dan sekarang aku bakal pakai full lips Oke Jadi warna dia tuh sebenarnya agak deep ya Ini dia Peach Sweet Kalau misalkan dipakai full lips Kalian bisa lihat Dia tuh warnanya peach Tapi Peach kan biasanya tuh warna light gitu ya Dia tuh warnanya deep Sekali lagi ini dia Shade Peach Sweet Kita mau ke sheet berikutnya Shade Spring Red Guys ini aku udah berusaha Menghilangkan dari bibirku Cuman Masih sisa sedikit Gak apa-apa lah ya Ini aku pakai sedikit dulu Tapi dia tuh warna merahnya tuh Merah deep banget Nanti ada dua Si Spring Red Ini sama Scarlet Tapi ini Spring Red dulu ya Pokoknya dua-duanya warnanya tuh Merah yang tebal Kayak gini Pak Pakai sedikit aja tuh Langsung keluar gitu warnanya Ya Ini Spring Red Kalau misalkan dipakai sedikit Kalian bisa lihat Dia tuh Kalau misalkan dipakai sedikit kayak gini Warnanya tuh Masih belum terlalu deep Nih Masih kayak red Yang muda gitu Sekarang aku bakal pakai full lips Dan kalian bisa lihat Nanti dia tuh warnanya tuh deep ya Nah ini dia Spring Red Kalau misalkan dipakai full lips Kalian bisa lihat Warnanya tuh deep sekarang Tuh Again Glossy-nya bagus banget Menurutku Dia tuh merahnya Belum sedip Vampire gitu Tapi lebih ke Deep Red Sekali lagi Ini dia Shade Spring Red Kita mau fix shade berikutnya Shade Clay Brown Ini aku pakai tipis-tipis dulu Ini warnanya bagus ya Walaupun warnanya Clay Brown Dia nggak kayak brown banget gitu Soalnya kalau brown tuh Agak kurang cocok di aku Ini dia Shade Clay Brown Kalau misalkan dipakai sedikit Dan tadi aku pakainya Beneran sedikit ya Sekarang bakal kita pakai banyak Eh banyak kan Dia tuh bukan brown banget gitu loh guys Dia tuh kayak apa ya Ya brown sih Tapi Brownnya tuh Brown sih Tapi brownnya tuh bukan brown kayak kayu gitu ya Brownnya tuh kayak brown Bukan brown coklat juga Ntar aku mikir Kayak kayu Tapi kayu yang kemerahan gitu loh Brownnya tuh brown Kakao Tau nggak sih Nanti aku liatin lah ya Bungkusnya tapi Eh bungkus Apa cangkangnya Sekali lagi Ini dia Shade Clay Brown Kita mau fix shade berikutnya Shade Scarlet Scarlet tuh ya warnanya merah ya Warna merahnya Warna merah bright Kalau dipakai sedikit Eh bagus ya Ternyata Kayak warna-warna fresh gitu loh Oke ini pake sedikit Sedikit banget tadi juga ya Ini aku pake banyak Bentar aku liatin dulu Juri cakep sih Kayak Kalau kalian mau pake kayak Eh gue nggak pake apa-apa Eh maksudnya kayak pake sedikit doang Atau gimana lah gitu ngerti kan Pasti yang suka pake lip tint ngerti Kayak tat 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 Kelar gitu Nah ini Si Scarlet bagus sih Ternyata Terus sekarang kita bakal pake banyak Nah ini dia Scarlet Kalau misalkan dipake full lips Dia tuh warnanya bukan merah vampire gitu ya Tapi dia tuh Warna merahnya Warna merah Dan dia tuh menurutku Nggak sedip itu ya Warnanya tuh bukan yang gelap gitu loh Tapi masih dalam Merah yang terang gitu Nggak sedip itu Nih aku close up-in lagi Kalian bisa liat kan Kayak Bukan merah deep gitu Bukan merah wine Merah apa ya Merah Merah Tomat Tapi nggak tomat juga sih Tapi Maksudnya kan tomat Merahnya juga nggak deep ya Pokoknya merahnya nggak deep Sekali lagi Ini dia Shade Scarlet Oke That's all for today's video Semoga video nermanfaat And as always Kalau misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan like si mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye